Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Setelah memasukkan ageliasi jurusan dan mengunggang scan bukti sertifikat ageliasi untuk tiap jurusan SSK itu tiap jurusan beda-beda semua Jadi ini yang menggimungkan kita Sehingga terus terang kita mengembangkan sistem ini ya sudahlah Pokoknya kita akomodasi semua termasuk SSK Kemudian setelah itu daftar jurusan hanya perlu dimasukkan sekali Jadi mendapat jurusannya di SSK tersebut ada apa saja Kemudian setelah itu Membuat kurikulum Kurikulumnya karena beda-beda Tergantung dia jurusan apa dan sebagainya Ya ini sekali lagi Khususnya Kepala sekolah memasukkan kurikulum semester Untuk tiap jurusan Jadi setiap jurusan Kepala sekolah memilih mata pelajaran Dari bakter yang disediakan Untuk memasukkan KTM untuk tiap mata pelajaran Karena jurusannya itu Ada 169 Jadi urusi SSK ini Mohon maaf Jadi agak ekstra Termasuk teman-teman yang akan Seleksi itu silahkan Nilai apa yang diambil Itu bisa dipilih Mungkin berikutnya Mata pelajaran yang dapat dipilih Untuk SSK terdiri dari mata pelajaran Normatif, Adaptif Dasar kejuruan dan kompetensi Kejurusan sesuai SKKD SSK tahun 2008 Ini kalau yang dari SSK saya jelas kalau persis Apa itu yang dimaksud Kemudian ketika membuat kurikulum Mata pelajaran umum SSK Otomatis ditambahkan ke kurikulum yang dibuat Kalau dari SSK MA itu sudah tersedia Karena kita terlalu rumit Jadi teman-teman tidak perlu membuat Lagi dan sebagainya Kemudian Untuk SSK ini kurikulum yang tersedia Ada pendidikan agama Kemudian warga negara dan sebagainya Ini nanti tinggal disana untuk mengisikan dan sebagainya Kemudian SNA IPA Ini pelajaran mata pelajaran yang harus dimasukkan Ya kan Nanti saya jelaskan Kalau seleksinya apakah seperti semua dipakai Tapi yang penting Bahwa semua nilai yang ada di rapor Itu dilaporkan Dimasukkan ke PDSS Kemudian untuk SSIPS Ini mata pelajarannya apa saja Disana sudah tersedia Sehingga nanti Excelnya itu Bapak bisa download Kemudian diisi Setelah selesai baru upload Jadi MA ini di Excel saja Jangan langsung disini Nanti kalau yang harus selangganan Bapak Ibu bisa Apalagi warnet Itu tiga hari tiga malam Oke Kemudian yang bahasa Termasuk seperti apa Yang Madrasah alia atau agama Kira-kira seperti apa Jadi disitu ada semua Kemudian Setelah itu Setelah kurikulum Masukkan daftar kelas Ya Kepala setelah memasukkan daftar kelas Hanya di semester satu Ya Kecuali nanti ada pindahan Dan sebagainya itu beda lagi Hanya di semester satu cukup Nama kelas Tingkat jurusan jenis Regular Akselerasi atau RSPI Masih kita akumudai Akumudai Karena ini juga Termasuk Nanti kalau Pergulan tinggi Pergulan tinggi negeri Itu membutuhkan data ini Semua ada Ya Kemudian Periode untuk memasukkan Kelas akselerasi Berbeda dengan Kelas non-akselerasi Nanti kalau dibaca saja Ya Kemudian setelah itu Memasukkan daftar siswa Untuk tiap kelas sepuluh Di semester satu Kepala sekolah Memasukkan daftar siswa Di kelas tersebut Karena sekali lagi Semester satu Ya Kelas sepuluh Sudah dimasukkan Itu mestinya Untuk berikutnya Kan sudah gak masukkan lagi Yang tinggal ngambil Dan itu Di data PGS sudah ada Kecuali Kecuali dia pindah Ada Pindah ke sekolah lain Kemudian ada Pindahan Dari yang lain Dan sebagainya Kemudian untuk Tiap kelas Sebelas ke Sebelas Pasal 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 satu Kepala sekolah Memilih Kepala-kepala Masiswa Yang dari Kelas Sepuluh Yang telah Dimasukkan Sebelumnya Jadi nanti Tidak klik Titit Titit Itu Makanya Nanti-tanti Termasuk Ibu sekalian Itu Apakah Pola Kelas yang Kemarin-kemarin Diterapkan Dikumpulkan Anak-anak Pinter Setiap semester Kelasnya Beda Dan sebagainya Tetap akan Dilakukan Diterapkan Itu silahkan Tapi nanti Perumitannya Kayak apa Silahkan Kan di SD Kalau anak saya Itu kan Kayak di Sabten Yang saya tahu Di Sabten Itu Kan kira-kira Seperti itu Anak itu Pindah-pindah Neksen Pinter Main kelas itu Neksen Tak bodo Tambah Minder Jadi Itu Edukasinya Terang Bagus Oke Kemudian Untuk Sesua Pindahan Ini Sesua Pindahan Kalau ada Pindahan Kepala sekolah Harus Memasukkan NPSN Dan NPSN Di Sekolah Sebelumnya Karena Ini kita pakai Untuk Merulun Jadi Termasuk Ini mohon maaf Juga Menjadari Manipulasi Manipulasi Jadi Banyak sekali Yang Teman-teman Yang Terfasilitasi Itu Kelas Sampai Kelas Sepuluh Dimana Kemudian Nanti Terakhir Sampai 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 Sehingga Sampai Kemudian Sekarang Sekali lagi Jika Sampai Terima glaressing tindahan kira-kira seperti itu maka semua NPSM dan NPSM harus dimasukkan ya makanya Bapak Ibu kalau menerima tindahan itu sudah dilihat dulu takutnya sudah berapa kali tindah karena biasanya yang sering tindah ini orang tuanya gampang marah kalau tidak didaftarkan nanti Bapak Ibu kena marah oke lanjut kemudian setelah itu memasukkan nilai untuk memasukkan nilai ini untuk tiap kelas di tiap semester kepala sekolah harus memasukkan nilai siswa tapi mainnya di Excel saja kalau saran saya sehingga nanti gampang nilai yang dimasukkan adalah nilai kognitif skala 1 sampai 100 nilai dapat dimasukkan persiswa atau didunggah per kelas jadi nanti sudah kita rugah saja kemudian dibuat sekalian sebentar ini ini saya nah ini ada ada nanti setelah itu verifikasi data verifikasi data yang dilakukan adalah siswanya nanti kalau sampai ada kesalahan itu melaporkan kepala sekolah kemudian bisa direksi untuk tiap kelas di tiap semester setelah data nilai selesai dimasukkan jadi ini sebelum siswa kepala sekolah harus melakukan verifikasi data cek apakah semua siswa telah memasukkan setelah kelasnya cek apakah seluruh nilai sudah cek nilai siswa lengkap untuk kelas 10, 11, 12 kecuali yang indah setelah verifikasi data selesai kepala sekolah memberi tanda verifikasi untuk kelas tersebut secara sistem akhirnya sudah bapak transaksi biasanya disitu kita kasih disclaimer bapak kandung jawab 100% kalau ada kesalahan bapak yang digantung kira-kira seperti ini ya kasarnya nilai remedial nah ini yang aneh-aneh nilai remedial dapat dimasukkan setelah PPUB memasukkan nilai semester berakhir jadi kalau remedialnya itu masih dalam semester yang sama itu berarti gak masalah karena nilainya itu yang akan keluarkan nilai pas masih semester itu sebetulnya yang benar itu gitu tapi remedial boleh dilakukan tahun berikutnya tahun berikutnya yang terjadikan seperti itu jadi nilai remedial kepala sekolah memilih kelas memilih siswa mata pelajaran dan memasukkan nilai remedial ini termasuk nanti akan kita olah secara sistem akan kita informasikan ke perbuan tinggi-perbuan tinggi jumlahnya berapa sekolah dan siswanya yang nilai remedialnya melebihi KKN nah ini cinta bener-bener itu terserah perbuan tingginya mau melanjutkan seleksi atau tidak kalau gak ya dibuang dan itu jadi Bapak Ibu nanti jangan protes protesnya itu misalkan ini anak ini lebih duduk pada yang itu yang lebih duduk diterima diterima tapi jujur mungkin ini tidak pernah remedial dan sebagainya ini sekali lagi hati-hati kalau Bapak Ibu protes dipikir tenang bener ya itu lebih udah masing-masing termasuk juga sekalian keputusan nilai yang akan digunakan untuk seleksi nilai awal atau nilai remedial diserahkan kepada masing-masing perbuan ini tetapi kita tanggai kalau saya karena kebetulan saya sudah tidak lagi kalau saya ya saya akan memilih yang salah saya adalah nilai yang pertama saja remedial gak akan saya pakai jadi itu karena remedial itu ya kalau Bapak Ibu alasannya aslinya baru saja atau apa-apa yang mungkin tapi sekali lagi kami juga berhak untuk memilih menentukan karena sekali lagi saya gak tahu bapak Ibu remedial 4-7 kali itu apa tapi Bapak Ibu tolong juga jujur kalau remedial itu dilakukan 4 kali catatan juga kita sediakan mau sampai 10 kali kita sediakan jadi jadi silahkan saja remedial pertama atau berapa kedua berapa ketiga berapa itu ada kotaknya jadi gak masalah tapi sekali lagi yang mau kita pakai apa itu tergantung kebuah diri masing-masing jadi jangan pernah protes dulu kalau nilai itu basisnya hanya yang terakhir kalau yang kemarin kan Bapak Ibu gini rapot itu diisi nanti di lapangan pada saat rapot semesteran itu isinya pakai temisi sekarang mau tidak mau karena masukkan BDSS Bapak Ibu ya sudah masukkan nanti rapotnya itu sama Bukola Dinas diganti di karya kita mengakui modem media berapa kali mungkin begitu itu silahkan saja itu sistem yang kita kembangkan ya mohon maaf ini kita membangun secara nasional dengan bagian 12 sekalian jadi kalau ini nanti sudah semua klip semua macam-macam mungkin mungkin itu baru bisa diterapkan bahwa sekarang tidak usah ada tes-tes atau apa mungkin tapi sekali lagi data ini harus benar semua dulu dan harus secara nasional benar oke kemudian dua sekalian sesuatu melakukan kastifikasi data yang diisikan oleh kepala sekolah dengan menggunakan yang digunakan adalah NISN dan password yang diberikan oleh kepala sekolah jadi begitu kepala sekolah transaksi bahwa dia sudah oke yang dimasukkan itu kemudian akan direskot secara sistem masing-masing siswa itu akan memiliki NISN SINN sudah punya identikasi password kemudian oleh sekalian tolong disampaikan juga password yang kita berikan kepada siswa itu harus diganti jadi artinya begitu masuk setelah itu diganti jadi yang tahu dan itu rahasianya yang ini adalah masing-masing siswa untuk yang siswa jadi sekali lagi ada kemungkinan bapak ibu yang awalnya punya password ini dicobakan sudah tidak bisa lagi ini juga saling saling kontrol jika ada kesalahan siswa memberi tanda nilai yang salah dan kemudian menghubungi kepala sekolah agar dapat dilakukan perbaikan perbaikan hanya dapat dilakukan pada periode kemasukan data semester tersebut jadi sekali lagi tidak sembarang waktu bapak ibu bisa melakukan itu pada semester berjalan mata pelajaran itu baru bisa dikoreksi jadi sekarang kalau mau manipulasi itu robo betul pinter jadi artinya ini saya jelaskan kemudian bapak ibu nanti rapat gimana caranya ya oke tapi jangan gitu oke kemudian bagi siswa ini penting buat sekalian ini kalau mungkin di Jogja Jawa Tengah dan sebagainya tidak masalah ini ya banyak masalah di luar jalan sehingga kita ambil misalkan diskonernya adalah bagi siswa yang tidak melaksanakan verifikasi data di PDSS maka data nilai yang diisikan oleh kepala sekolah dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir ya jadi artinya apa artinya nanti konfliknya siswa dengan sekolah itu masih akan terjadi kalau bapak ibu itu tidak menginformasikan kepada anak-anak nah tolong segera verifikasi dan transaksi oke nanti kalau tidak sampai tanggal tertentu ya sudah biarkan benar tapi begitu nanti dia mendatar salah kemudian nanti itu baru ramai jadi tolong ingatkan saja namanya anak-anak anak-anak yang masih sepak bola semacam-macam oke itu PDSS jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong dicatat dulu jadi saya selesaikan dulu ini pendapatannya lebih sederhana karena prinsipnya pendapatan itu hanya sedikit ada perbedaan dibanding tahun kemarin yang baru sama sekalian yang PDSS oke bedanya di luar sekalian ini ini verifikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah diizinkan boleh atau tidak itu nanti paling belakang jadi sekarang ini untuk pendapatan apalagi gratis tidak ada uang ini menerima password dari kepala sekolah yang tadi sudah dipakai untuk verifikasi itu masih bisa dipakai lagi kemudian setelah itu mengisi formulir pendapatan melalui biarnya SNMPTN mengisi sampai selesai artinya data-data yang sudah ada di sekolah itu akan muncul kemudian sesua mengisi yang harus diisi nanti ada warnanya hitam merah atau apa kemudian setelah itu sesuanya selesai baru kepala sekolahnya verifikasi jadi artinya bapak itu kepala sekolah itu setelah periode pendaftaran sesuanya semua selesai itu tetap harus verifikasi disini tapi verifikasinya itu sebetulnya sifatnya bahwa bapak ibu mencetujui begitu saja kalau bapak ibu mencetujui kik-kik-kik selesai tapi masih kita beri wawanan kalau misalkan ada sesuanya di tengah jalan awalnya baik-baik saja kemudian di tengah jalan kalau dia nakal mesinnya harus dicuarkan atau sanksi tidak boleh dan sebagainya ini masih ada waktu dari penyakit kemudian setelah itu selesai datanya kita kirim ke masing-masing kebulan yang akan kita coba bantu secara nasional itu ranking sesuanya tersebut berdasarkan indeks sekolah yang kita buat secara nasional itu masing-masing sesuanya penyakit ranking taruhlah dua sekalian pendaptarnya 1.500.000 nanti masing-masing perbuatan tinggi itu akan mendapatkan misalkan perbuatan tinggi A mempunyai 3 fakultas 8 program subi masing-masing program subi itu nanti disitu akan ada siapa saja pendaptarnya kemudian kita buatkan ranking nasional mungkin perguruan tinggi yang hebat hebat itu dan program subi yang hebat itu yang diterima ada yang ranking 25 dari 1.500.000 secara nasional ada yang ranking 1 dari 1.500.000 tapi ada yang taruhlah 1.400.000 dari 1.500.000 itu mungkin kalau mau keluar jawa saya tunjukkan mau masuk mana jadi kemungkinan diberi mana besar karena semua penginan perubi-perubi yang hebat jadi itu yang jadi masalah oke dua sekalian jadi kalau detailnya sekali lagi sesuatu pelamar menggunakan NISN dan password yang diberikan oleh kepala sekolah pada waktu verifikasi data PPSS jadi artinya sekali diberi itu jatuh ke PDSS yang itu pendaftaran jadi tolong ingat-ingat le jadi artinya itu disimpul benar kalau termasuk sudah diubah passwordnya itu tolong diingat-ingat betul disimpul di mana dia yang tahu sendiri kemudian setelah itu dialogi selaman Sasa BN untuk melakukan pendaftaran mengisi geodata pilihan kedua tinggi kemudian pilihan program subi kemudian mempunyai upload paskotor resmi terbaru dan sebagainya termasuk hubungan prestasi tambahan kalau ada termasuk kita tanya kalau dia termasuk yang eligible untuk BDVC akan kita tanyakan BDVC-nya ada enggak karena ini nanti utuh menandai bahwa dia itu selain ranking setiap dari total pendakar secara nasional oh dia mendaftar BDVC kemudian selanjutnya kepala sekolah harus memberi rekomendasi kepada seseorang yang sudah mendaftar kemudian setelah itu pelamar program suci keolahraga agar seni harus mengunggah portfolio atau dokumen bukti keperanggilan yang diisi oleh kepala sekolah dan atau seseorang menggunakan perdoman yang dapat diunduh di SNMPT jadi khusus yang olahraga seni ini ada sendiri kemudian setelah itu sesuatu mencetak kartu bukti pendakaran sebagai tanda bukti peserta SNMPT tetap harus ada karena ini nanti untuk daftar ilang kalau diterima dan sebagainya saya gak tahu ini mungkin ada juga yang sesuanya mau mengambil program suci program suci yang ada keterampilannya olahraga dan seni siap mohon waktu lagi ini banyak jadi mesinnya gak saya sendiri jadi portfolio ini terutama untuk teman-teman yang sesuanya itu mau mengambil program suci program suci yang kalau ujian tulis itu ada ujian keterampilannya kalau kemarin kebanyakan program suci itu tidak menerima yang 2012 jalur undangan yang 2013 SNMPTN sekarang semua harus mengisi 50% jadi artinya termasuk program suci yang membutuhkan keterampilan itu harus memasang daya tampung di SNMPTN sehingga kita mencoba dari ujian keterampilan yang dilakukan oleh teman-teman di ujian tulis itu kita buatkan instrumennya dalam bentuk portfolio yang itu bisa dilakukan di upload di isikan di dalam melalui online sekarang apa itu portfolio portfolio itu media evaluasi dalam proses seleksi SNMPTN untuk menilai mengevaluasi prestasi yang mencakup minat bakat kemampuan dan pengalaman sesuai terkait bidang ilmu seni dan atau keeluargaan yang diminati jadi artinya kalau dia penginnya atau program suci keguruan keeluarga atau kekhususan yang lain seni apa dan sebagainya itu harus ada portfolio yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi ini luar sekalian program studi program studi yang ilmu seni dan termasuk disitu itu ada seni rupa desain desain itu termasuk produk komunikasi visual interior animasi media dan sebagainya kriah kriah itu bisa kulit logat tekstil media dan atau seni pertunjukan termasuk tali drama dan musik itu termasuk disini kemudian di luar sekalian kalau yang keolahragaan keolahragaan itu ilmu keolahragaan ilmunya pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi ini ada di UNJ Jakarta kemudian pendidikan kepelatihan olahraga dan pendidikan jasmani dan kesehatan itu yang keolahragaan kemudian sekarang satu persatu buat sekalian yang akan mengambil bidang seni rupa tapi termasuk yang seni rupa itu apa dan sebagainya portfolio yang harus disiapkan adalah kumpulan lima karya seni rupa dan desain terbaik secara orisinal dibuat oleh seswa baik yang diunjuk dua dimensi atau tiga dimensi ya jadi artinya ya terima kasih nanti setelah jadi artinya bisa dua dimensi tiga dimensi ya bisa bentuk pato mural kerami kria dan sebagainya yang tiga dimensi kalau dua dimensi itu gambar ilustrasi sketsa dan sebagainya kemudian yang bidang seni rupa ini yang harus disiapkan adalah minima dua belah karya wajib karya wajib yang pertama satu buah gambar komposisi benar kalau yang bidang ini saya kira udah paham lah saya gak perlu cerita banyak tapi yang penting dia harus satu satu buah gambar komposisi benar ya kan kemudian yang karya kedua wajib satu buah gambar suasana atau kejadian yang melibatkan manusia dalam lingkungannya seperti gambar suasana pasal pertandingan olahraga atau pertumbuhan musik jadi termasuk kalau yang sekarang baru sosialisasi ada yang gambar ada yang gerak ada yang apa itu boleh silahkan jadi ini ini yang wajib kemudian masih ada karya tambahan yang harus dipersiapkan minimal tiga karya tambahan berupa karya seberupa dan desain baik yang terunjuk dua dimensi atau tiga dimensi jadi akhirnya mungkin ini mas kalian adil-adil yang mempunyai keahlian disini pertama kejuruan ini itu biasanya sudah ikut lomba-lomba dan sebagainya sehingga sebetulnya karya itu tidak harus dibuat sekarang tetapi karya yang sudah pernah diombakan sudah pernah apa itu saja diambil yang terbaik kemudian itu sebagai protokolium tapi kalau yang belum memang harus melakukan mempersiapkan jadi setelah sosialisasi ini nanti mempersiapkan ini tidak jadi ujian tapi termasuk ini salah satu kelemahannya karena ini memang online itu nanti pembuktiannya kalau dia sudah diterima termasuk kalau tidak jujur disclaimer-nya dikeluarkan karena kan bisa juga yang mengerjakan orang lain kakaknya atau kakaknya dan sebagainya oke kemudian yang kedua portoglio bidang seni ini lebih sederhana tapi harus buat rekaman minimal dua buah rekaman penampilan untuk menunjukkan kemampuan menari namanya juga seni tari kalau gak bisa nari kan gak usah di sini dalam bentuk rekaman audio visual berdurasi 2-3 menit jadi di youtube itu kan akhirnya durasinya seperti itu tapi di upload di web-nya SNMPTN kita siapkan kita sediakan space-nya gak ada masalah insya Allah gak ada masalah kalau ada masalah nanti baru ditambah jadi dicarikan solusinya video rekaman yang menunjukkan kemampuan menari tradisi jadi ada dua tradisi silahkan orang Jogja mau tradisi di Aceh atau di Jambaran silahkan tidak harus misalkan orang Jogja harus tari klasik Jogja tapi yang penting tradisi yang ini nanti akan kita lihat aspek Lirogo Liromo dan Liroso itu seperti apa jadi kalau orang seni melihat gambar 2-3 menit dengan gerakan dan sebagainya itu sudah kelihatan oh ini benar orang hanya bisa menari atau tidak kira-kira teorinya begitu saya belum pernah tahu tidak melakukan kemudian yang kedua video rekaman yang menunjukkan kemampuan menari kreasi baru jadi satu tradisional satu kreasi baru yang kreasi baru ini harus harus dilengkapi jujulnya apa sinopsisnya seperti apa sumber acuannya yang ada apa pola lantai desain kostum dan ilustrasi musik jadi ya kalau kita yang tidak tahu mungkin agak susah tapi bapak-bapak itu yang tahu wah itu bapak jadi saya kira ini sehingga ada dua rajin yang satu adalah kreasi baru ya tradisi kemudian di luar sekalian yang musik ya portfolio musik ya musik itu minimal dua karya wajib hanya dua ya sebuah satu buah rekaman audio visual sesuai menyatukan satu buah laku wajib nasional atau daerah tanpa menggunakan kiringan musik nah jadi kalau yang bisa menilai orang menyanyi itu ketukannya benar gak itu udah pasti tahu ya jadi kalau dia yang bisa nyanyi kok ngelamar ya sudah gak diberi jadi artinya kalau yang pintar nyanyi itu benar gak ketukannya dan sebagainya dan ramahnya itu jadi wajib ya itu nasional daerah laluan utamuk ya beli dan sebagainya kemudian yang kedua satu buah rekaman audio visual sesuai memainkan satu buah karya musik di desk jadi alat musik ya standar atau populer berdurasi 3-5 menit dengan menggunakan instrumen musik dan atau vokal dengan piringan jadi pertanyaannya kan wah itu jadi mahal katanya gratis untuk biaya ini berapa jadi artinya begini mbak sekarang tidak perlu mendorong putra putri siswa sekarang itu harus rekaman di tempat yang hebat bukan itu bukan kualitas rekaman tapi adalah kualitas jadi apa yang dimilai jadi bukanlah pakai ini hp saja gak masalah pakai hp saja sekali lagi yang penting bukan kualitas rekamannya tetapi kualitas dari yang kita nilai tadi jadi saya udah diprotes sama teman wah ini katanya gratis malah jadi biayanya mahal ya tergantung tergantung bapak ibu mau kemana oke kemudian selain tadi dua wajib untuk yang musik itu minimal satu karya tambahan satu karya tambahannya itu karya tambahan berapa rekaman audio dan atau audio visual karya aransemen dan atau komposisi musik nah ini apa dan sebagainya bapak ibu yang bidang ini tahu saya gak tahu tapi yang jelas partitur lagu yang ditulis dalam notasi angka balok disertai deskripsi karya yang berisi gagasan kreatif proses teknik prosedur media dan materi musik jadi ya akan rumit ini yang yang terakhir buat sekalian yang bidang olahraga ini tambah susah tambah susah buat sekalian pertama yang mengambil pewarnaan ya dua informasi yang disahkan pihak sekolah atau dokter karena ada dua yang kaitannya dengan riwayat kesehatan ini surat keterangan ini yang menisahkan adalah dokter sehat antropometri kesehatan mata penyakit dan didelita sebelumnya jika ada ini adalah dokter kemudian yang kedua informasi atas kecakapan fisik dan kemampuan gerak ada delapan kecakapan atau kemampuan sesuai yang diukur oleh pihak sekolah nah ini tambah bapak ibu tambah ngamut lagi artinya wah susah kerjaannya banyak jadi artinya yang kita beri mohonan untuk menjustifikasi bahwa pengumput dia misalkan lari 100 meter dalam melantuk berapa detik nanti yang tanda tangan terakhir adalah kepala sekolah sehingga kalau ada apa-apa gak benar tanggung jamnya kepala sekolah katanya mau minta kepercayaan untuk ikut seleksi sekarang diberi oke nah gerakan itu apa saja yang pertama ketakapan fisik kemampuan berlari cepat 60 meter itu kira-kira nilainya yang dapat bagus itu berapa itu rahasia kami tapi yang penting bapak ibu mengukur kalau punya adik-adik yang mau mendapat program sufi yang keolahragaan diukur lari 60 meter loh berapa kemudian kekuatan daya tahan otak lengan pusat ini termasuk dua sekalian bagaimana cara mengukur kegelapan ini pusat yang dengar gimana sisi yang dengar bagaimana lompat tanpa awalan satel kemudian lari 240 meter kemudian koordinasi mata tangan keseimbangan ini videonya ada semua bisa di-download di kanan SNMPTN nah ini saya sebenarnya punya contoh gambar bagaimana orang sikak untuk mengukurkan sikak yang benar kalau badannya lompong-lompong nanti salah badan ini ulang kira-kira seperti itu oke kemudian di pula sekalian informasi tambahan di olahraga di sini informasi prestasi di bidang olahraga apakah di tingkat internasional nasional provinsi kabupaten dan sebagainya seperti yang di pendapatan yang lain oke dua sekalian saya silah semua sudah saya bukan rahasia tidak ada rahasia tidak ada saling katanya tidak jelas katanya tambah rumit tambah dan sebagainya saya silah semua tidak jelas tinggal bagaimana Bapak Ibu menjelaskan kepada orang tua jadi sekali lagi begini saya saya ini informasi saya ke Bu Direktur Akademik beberapa SSU itu menghubungi saya untuk sosialisasi di depan orang tua nah itu alternatifnya ada dua cocok waktunya jadi sekali lagi ini tadi jam satu karena saya baru pulang dari Sakarta juga jadi cocok waktunya itu silahkan masuk ke Bu Direktur Akademik Bu Direktur Akademik menugaskan saya alternatif pertama alternatif kedua kalau yang alternatif pertama saya bisa dititipi oleh Bu Direktur termasuk mensosialisasikan UBN tetapi kalau alternatif kedua Bapak Ibu kirim surat ke Panitia Pusat SNMPTN kemudian Panitia SNMPTN menugaskan saya saya hanya bicara ini gak bisa bicara masih berdua menit ketemuannya seperti itu tapi sekali lagi mohon maaf juga waktunya agak harus waktu yang tepat oke tapi saya keras saya yakin Bapak Ibu sudah komunikasi dengan Komite Sekolah dengan teman-teman orang tua wali saya kira dengan modal ini saya kira juga oke saya kira demikian terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf dan kebetulan sudah saya di UGM sudah tiga Direktur Akademik lagi sudah ada penggabinnya Bupeni dan saya juga sekalian selama 8 tahun bergaul dengan Ibu sekalian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih